Diancam tidak digaji dan sering dimarahi seorang pegawai nekat menganiaya majikannya di Surabaya, Jawa Timur. Penganiayaan terjadi saat korban sedang tidur. Polisi menangkap Ervan Abadi 22 tahun, seorang pegawai yang tega menganiaya majikannya di Surabaya, Jawa Timur. Ervan diringkus di rumah kosnya usai menganiaya majikannya yang bernama Iputu Gede Wijaya dengan senjata tajam. Polisi mengatakan penganiayaan terjadi ketika korban sedang tertidur. Korban sempat melawan merebut pisau dari tangan pelaku meski mengalami sejumlah luka tusuk. Pelaku mengaku emosi dan dendam dengan majikannya lantaran kerap dimarahi bahkan diancam tidak digaji. Dia diancam untuk diusir dan tidak dipayar. Selalu dalam pengancaman? Iya. Selalu salah, selalu salah, dan selalu salah? Sehingga pada mungkin tingkat kemarahannya yang tinggi, akhirnya tanggal 27 Juli tersebut, pihak tersangka ini mempunyai, karena sakit hati akhirnya mempunyai keinginan untuk spontanitas menghabisi daripada korban. Akibat perbuatannya, Ervan terancam hukuman lima tahun penjara, sementara majikan yang dianyaya pelaku kini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan.